Saya pikir juga ada hal positif, saya pikir juga Pak Stanis ada hal positif dibalik kontraproduktif. Jadi saya malah berpikir lain, ketika ada siangka satu ya tamunya pasti nyaman, karena pengganggu-pengganggu ketetiban keamanan diadang, sehingga program wisatawan itu tetap berjalan. Sisi itu juga harus dilihat, jadi malah dalam penyaman tidak ada apa-apa, tiba-tiba nanti terjadi sesuatu. Nah kebetulan sebelumnya ada hibauan seperti itu, di bidang siangka satu ya wisatawan makin nyaman, malah dia terlindungi. Karena yang dilindungi itu adalah wisatawannya, publiknya dilindungi, dan kondisi siangka satu itu kan sebetulnya pundisi sudah melindungi. Itu siapa-siapa yang sebenarnya akan mengganggu ketetiban masyarakat. Mereka sudah tahu, pergerakannya sudah tahu, sehingga mereka tingkatkan keamanannya siangka satu untuk mematahkan. Hal-hal yang mengganggu ketetiban umum, sehingga wisatawan bisa berjalan lancar Pak. Itu kejadian di Timur Tengah seperti itu, wisatawan tidak berkurang datang, meskipun dalam situasi medan perang. Sama saja. Begini, saya harus menjawab ini, itu ke logika Bengkok. Tapi saya mengatakan itu Pak Don sedang berlogika Bengkok. Artinya begini, kalau ikuti secara perpikirnya Pak Don, bahwa di tempat Pak Misata, apalagi superpendium ini, kenapa tidak menetapkan ini status siaga selama 24 jam, selama 365 hari per tahun, selama berapa abad, berapa tahun per abad, supaya semua aman. Ini kan siangka satu identik dengan keadaan ada darurat, ada huluhara, jangan dibalikin. Jangan, Don. Jangan membengkokkan logika masyarakat. Bengkok yang selama. Jadi, bagi saya positif, semakin siaga satu, semakin tamu, semakin publik, merasa aman. Kalau begitu, tetap saja siangka satu terus. Sebelum 4 jam ini. Ayo, polisi silahkan instruksikan itu sekarang. Tidak begitu cara berpikir, Pak Don. Yang saya masukkan tadi begini, ini fakta, saya yang merasakan. Tamu saya, ada gerombok apa? Rombokan suster, mestinya dalam berkunjung. Tapi karena penetapan siangka satu, maka logika pertama yang ada di otak saya orang abang, bahwa ada keadaan darurat di sana. Tentu saya tidak berani mendatangkan tamu saya. Hanya yang menjadi ambiguitasnya, saya agak merasa yang aneh saja, bahwa yang aneh yang dipakai. Malam, Pak Bupati ada konferensi pers. Katanya, selamat datang, welcome. Dan kami menjamin keaman, semuanya aman untuk dikunjungi. Lalu besoknya siaga satu. Lalu siang lagi turun, siaga dua. Dan satu ke dua saja mencerminkan bahwa ada keadaan darurat, dari sangat darurat mungkin, atau tingkat kedaruratannya mungkin semakin turun. Itu pemahaman saya. Tapi kalau kemudian ini dibalikin lagi logikanya, bahwa semakin bagus dong kalau siaga satu, berarti publik semakin aman. Kalau itu yang terbaik, kenapa pulri? Tidak dengan mudah saja, siaga satu saja terus, karena ini super premium. Kalau itu yang membuat lebih aman buat publik, tinggal direklarasikan ke dunia ini, bahwa penetapan siaga satu ini untuk menjaga keamanan wisatawan. Kan begitu. Nah itu yang saya maksud tadi. Salah lagi arahnya. Tidak. Ini kan situasi insidentil. Nah jam, hari wisatawannya datang, jadwalnya. Oh di sana kok ada keriputan, ada ancaman. Bagaimana? Saya selamatkah tidak sampai sana? Oh aman Pak. Kami sih, nanti kalau saya ada penyerangan begini, kami jaga Pak. Siaga satu kami di sini Pak. Artinya wisatawan terlindungi. Bukan berarti logikanya pasal. Maaf loh ya. Itu semakin jam lagi dari situ. Ini kan situasi insidentil Pak Stanis. Saya memaham. Artinya kalau sudah terjadwal demikian, sudah terjadwal demikian, dan dia tidak bisa tunda, ya tidak apa-apa. Kenapa? Dia dijamin aman. Kenapa? Dengan siaga satu itu membuat wisatawan aman. Dia tidak terganggu oleh apapun. Itu maksudnya hanya di situ saja Pak Stanis. Ya tidak berarti berkepanangan begitu. Itu saja. Kalau itu yang dilihat bengkok oleh Pak Stanis, saya malah melihat pasal lari lurus malah nabrak. Gitu loh Pak. Begini, Kakak Johan. Kita beli ruang kosong untuk publik, untuk nilai. Oke, saya akan beri kok dan lurus. Itu saja. Oke. Terima kasih. Selamat malam.